PASTA Siapa yang tak tahu makanan asal negeri Italia ini? Ya, pasta! Konsumsi pasta dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mengatasi rasa lapar dalam waktu yang cepat. Tak hanya lezat, cepat dan mudah dibuat. Pasta juga memiliki beberapa keuntungan jika dikonsumsi oleh tubuh kita karena dibuat dari olahan tepung biji gandum yang membuat tekstur pasta menjadi lebih kenyal. Pemirsa ayo hidup sehat, ketika pasta dimasak matang dengan kekenyalan sempurna, makanan ini akan diperlukan waktu lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Bahkan bisa membuat perut Anda merasa kenyang dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, pasta juga dipercaya masyarakat Eropa bisa menjaga kadar gula agar lebih stabil. Selain itu, makanan yang satu ini sudah tak asing lagi di lidah masyarakat Indonesia. Jenis pasta yang populer di Indonesia adalah spageti, makaroni, dan lasagna. Namun di Italia, ternyata banyak sekali jenis pasta yang muncul. Terdapat lebih dari 650 jenis pasta. Bahkan hampir setiap tahunnya tercipta bentuk pasta yang baru. Nah, pemirsa, kini menu aneka ragam pasta sudah banyak ditawarkan di restoran di Jakarta. Bahkan tak jarang masyarakat perkotaan pun bisa membuat sendiri makan pasta ini. Makanan pokok nasi juga bisa digantikan dengan pasta, karena pasta kaya akan protein. Bahkan pasta juga biasa dijadikan menu diet, karena memiliki kandungan yang cukup baik untuk menurunkan berat badan. Benarkah demikian? Ada baiknya Anda mendengarkan penjelasan berikut ini. Nah, pemirsa ayah bersehat, tadi udah dikasih tahu bahwa ini mungkin dipakai sebagai cara untuk diet. Tahu nggak gimana caranya? Nah, lihat nih, dokter Sila udah pegang. Nah, lihat nih ya. Ini sampai berpilih-pilih gini, gimana bikin ya? Sampai gini, lama banget pasti rasanya bikin kayak gini ya. Penonton, ada yang tahu nggak ini apa? Yang keriting apa namanya? Apoli Ini fusili Ini fusili namanya. Coba satu lagi, kalau yang ini, yang bentuknya ada bolongannya, ini apa nih? Bolongan Ya, 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 ya. Nggak jelas ya. Oke, ini pennya namanya ya. Kalau yang ini apa? Spaghetti Nah, memang yang paling banyak orang tahu biasanya spaghetti. Ini emang terkenal banget di Indonesia, spaghetti sama makaroni ya. Iya, makaroni, betul nam. Ngomong-ngomong soal spaghetti dan yang lain-lain, teman-temannya pasta namanya nih. Ini katanya cara masaknya juga beda nih. Kalau dicuci dulu katanya, Katanya itu bisa nutrisinya hilang. Bener, itu katanya gitu. Bener atau nggak nih? Nah, untuk tahu lebih lanjut lagi, langsung saja kita undang Dr. Christopher, spesialis Gizi Klinik. Halo dok. Nah dok, ngomong-ngomong ini. Mengenai pasta dok, ini enak banget ada di sini. Nanti kita akan bisa makan sama-sama. Kita bagi-bagi deh nanti. Tapi sebelumnya, soal tadi tuh. Katanya kalau dicuci dulu, katanya nutrisinya hilang. Mitos atau fakta tuh dok? Mitos. Mitos ya, oke. Kenapa sih? Kenapa mitos dok? Jadi, kalau misalnya mentah nih, seperti ini ya. Ini kan sebenarnya ada pati atau starchnya. Kalau dicuci itu cuma lapisan luarnya aja yang hilang. Tapi sebenarnya karbohidrat yang tergantung di dalamnya itu masih ada. Oh masih ada, jadi sebenarnya nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Oh, jadi sebaiknya dicuci setelah dimasak atau sebelum dimasak? Kalau sebelum dimasak, biasanya kan tujuannya buat tadi orang bilang suka ngebersihin lapisannya tuh. Ya. Misalnya ada pengawetnya atau apapun. Tapi sebenarnya itu nggak ada. Yang hilang hanya zat patinya. Tapi kalau misalnya setelah dimasak, baru dicuci, itu sebenarnya tujuannya bukan buat masakan seperti ini. Tapi tujuannya buat pasta dingin. Oh, pasta dingin. Supaya dia menghentikan proses memasaknya, jadi suhunya tetap stabil. Jadi lebih dingin. Oh, gitu ya. Berarti pasta dingin tuh masih nggak apa-apa untuk dimakan ya dok? Kita akan bahas itu, dokter. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tapi, nah sebelum itu ada lagi nih yang lebih penting nih. Sebentar, coba lihat. Nah, ini untuk buat yang perempuan nih. Konsumsi pasta akan membuat tubuh menjadi gemuk karena terbuat dari terigu. Wah, takut semua nih perempuan. Tanya dulu, tanya dulu. Bener nih. Fakta atau fakta nih? Fakta. Fakta. Sebagian besar bilang fakta, terutama yang perempuan. Yang laki-laki kayak nggak tahu. Tahu makan aja. Jadi sebenarnya adalah fakta. Fakta. Oke. Pinker loh. Faktanya kenapa? Sebenarnya karena pasta ini, komposisi paling banyaknya itu, paling gedenya adalah karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita makan cuma pastanya aja, karbohidratnya akan tinggi dalam asupan kita sehari-hari. Makanya dia bisa bilangnya meningkatkan berat badan atau bikin gemuk. Makanya kalau misalnya kita makan pasta begini aja, jangan hanya cuma makan pastanya aja. Tapi harus ada kombinasi juga seperti ada dagingnya, ada sayurnya, seperti itu. Oke, sayur-sayurannya harus lebih dibanyakin lagi ya dok ya. Lebih banyak, lebih variatif. Nah, kalau makanya kalau makan nanti jangan pasta polos makannya ya. Tapi ada lagi yang tanya nih dokter. Silah, katanya kalau orang yang punya sakit gula, katanya ini pasta ini mengandung kadar gula yang tinggi. Jadi nggak boleh tuh. Jadi mitos atau fakta kalau pasta mengandung kadar gula yang tinggi? Mitos. Mitos. Kenapa dok? Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngomongin kadar gula yang tinggi, itu berhubungan sama ada glycemic index. Pasta ini sebenarnya kandungan glycemic indexnya itu lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih atau roti. Pasta ini kan salah satu sumber karbohidrat. Jadi, dibandingkan sumber karbohidrat yang lain, itu kandungan pasta ini memiliki glycemic index yang lebih rendah. Bisa dikategorikan sebagai sedang. Jadi makanya untuk yang diabetes itu lebih oke. Tapi satu lagi, harus dikombinasikan juga dengan yang lain. Tadi itu udah bilang ya dibanding nasi. Soalnya nasi itu enak banget kalau dimakan. Betul. Betul aja sih. Kayaknya kalau makan nasi itu enggak kenyang rasanya. Kadang-kadang kena makan spageti bisa sama nasi juga. Siapa yang pernah gitu kalau ngaku coba? Enggak ada yang mau ngaku ya. Oke. Jadi, tadi mengenai index glycemic ya, maksudnya itu sebenarnya kalau kita makan nasi, maka dia gulanya cepat tinggi dalam darah. Sehingga enggak bagus untuk orang yang menderita diabetes terutama. Betul. Dan untuk kita juga sebenarnya enggak bagus. Tapi kalau makan pasta, dia enggak terlalu cepat melonjak dalam darah. Betul. Dia lebih stabil ya. Nah, cuma jangan terlalu banyak juga. Iya, betul. Oke. Ini ada mitos atau fakta yang selanjutnya nih, dok. Katanya kalau misalnya makan pasta ini bisa membuat tubuh kita menjadi kenyang lebih lama. Mitos atau fakta, dok? Fakta. Fakta. Apa tuh, dok, penjelasannya? Ya, jadi sebenarnya proses rasa kenyang itu dipengaruhi sama kecepatan pengosongan lambung. Jadi, pengosongan lambung itu dipengaruhi ada kayak tadi serat, atau ada lemak. Nah, di dalam ini, misalnya dalam komposisi pasta ini, dia kan dibikin dari terigu, lalu ada telurnya juga. Iya. Nah, itu dia bikin, ada yang istilahnya satiety index, dibandingkan dengan roti atau nasi putih. Satiety indexnya itu justru lebih tinggi. Jadi, untuk merasakan kenyang itu lebih lama, si pasta ini. Dan biasanya juga pasta kan dikombinasikan, seperti ini, misalnya ada olive oil-nya, ada, itu kan minyak. Jadi, proses pengosongan lambungnya itu justru lebih lama, seperti itu. Gitu ya, jadi memang justru makan pasta ini bikin orang kenyang lebih lama, jadi nggak pengen buru-buru makan lagi ya. Dibanding nasi putih atau dibanding roti ya. Biasanya itu bisa kenyang berapa lama? Masuk kenyang loh ini sekarang. Masuk kenyang, satu aja kenyang. Wah, langsung masuk doang. Tentunya kalau makan juga tergantung porsi juga ya. Tergantung porsi. Katanya ini kalau makan pasta, nggak menyebabkan batuk katanya. Menyebabkan batuk, mitos atau fakta? Mitos. Siapa? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos katanya. Coba nih. Bentar nggak jawaban mereka? Mitos. Mitos, oke. Ya jangan patahin nonton-nonton kita pintar-pintar, karena mereka memang sudah sering nonton Agak Hidup Sahar. Jadi pintar-pintar makanya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di pasta itu sendiri, sebenarnya dia nggak ada zat yang membuat orang itu bakal kena batuk atau tidak. Tapi yang bikin, kadang-kadang bisa bikin batuk itu adalah bumbu-bumbu campurannya. Oh gitu. Kayak misalnya ini, ada cabai, ada lada, dia bikin iritasi, tenggorokan. Nah itu bisa bikin tercetusnya ada batuk, seperti itu. Campurannya jadi bukan pastanya sendiri? Bukan pastanya. Apalagi biasanya kalau misalnya makan pasta, enaknya minum yang manis-manis dan yang dingin-dingin ya dok ya. Oh ya dokter Sila gitu ya. Oh iya sih. Tapi enak ya. Enak banget soalnya. Itu bikin orang tambah berlemak dong, berarti jatanya tambah gemuk dong jadi ya. Kalau misalnya minumnya, minum manis-manis, ini kan udah karbohidrat. Minum manis kan ada gulanya lagi. Berarti karbohidratnya nambah porsinya tuh. Iya sebenarnya nggak boleh. Tapi itu Dr. Sila jari-jari luar raga sih, jadi makanya tetap langsing gini. Oke. Mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Lebih baik makan spageti dibandingkan makan mie. Kenapa tuh? Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Jadi sebenarnya mie ataupun pasta itu sebenarnya sama aja. Cara buatnya pun hampir sama. Komposisi utamanya pun juga hampir sama. Terigu, telur, tepung ya. Itu sama. Cuman istilahnya kalau satu mie itu dari Asia. Kalau pasta kan dari Italia. Sebenarnya untuk historinya awalnya itu sebenarnya sama. Komposisinya pun juga sama. Mie itu bahasa Italienya pasta ya. Spageti, mie itu spageti. Tapi bener ya, berarti ini karena banyak orang bertanya-tanya nih. Apakah bener nih, katanya isinya sama persis. Katanya kalau pasta itu ada gandumnya lah, ada apanya. Kalau ini bener-bener sebenarnya komposisi sama sebenarnya. Kalau misalnya dibanding dengan mie, itu sebenarnya hampir sama. Cuman di pasta itu kan sekarang ada variasinya banyak tuh. Ada yang pakai bahannya wholemeal yang dari gandum utuh. Nah itu bisa berbeda. Jadi proteinnya lebih banyak, lalu ada seratnya juga. Itu yang bikin berbeda dibandingkan dengan mie. Sekarang pun produk mie juga banyak yang udah kombinasi seperti itu. Dengan komposisinya itu berbeda-beda. Oke, jadi komposisinya beda-beda ya dok ya. Yang divariasikan. Nah ternyata nggak cuma kita aja nih dok, Tid. Yang suka makan pasta. Ternyata banyak juga artis-artis. Ada Justin Bieber juga yang ternyata suka sama pasta. Justin Bieber ya temannya Dr. Sela tuh. Tapi ada juga informasi bahwa bener nggak katanya kalau makan pasta yang udah dingin. Ternyata itu bisa menimbulkan racun. Mitos atau fakta. Jangan dijawab dulu sesaat lagi. Datuk dalam acara. Ayo, Rizal. Terima kasih telah menonton. Makanan khas Italia yang sudah populer selalu menawarkan aneka menu yang lezat. Bahkan menggugah selera makan Anda. Tak hanya itu, beragam jenis pasta juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemarnya. Tidak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati rasa lezat dan gurih dari menu pasta. Melainkan banyak juga anak muda yang menyukai makanan yang satu ini. Pasta bisa dijadikan makanan alternatif. Juga bisa sebagai deretan makanan sehat. Karena diolah dari tepung gandum yang membuat olahan pasta memiliki kandungan yang baik. Inilah yang membuat beberapa selebritis menyukai makanan pasta spaghetti. Salah satunya Justin Bieber yang populer melalui lagu What Do You Mean. Ternyata sangat menyukai makanan pasta yaitu spaghetti. Penyanyi muda asal Kanada ini mengakui sangat menyukai makanan asli Italia ini sejak kecil. Bahkan hingga kini Justin Bieber bisa mengkonsumsi makanan kegemarannya itu hampir setiap hari. Alasan Bieber begitu menyukai spaghetti selain rasanya yang enak. Terdapat tambahan potongan keju serta daging giling yang diolah menjadi saus tomat. Membuat Justin tak bisa berpaling dari rasa lezatnya makanan khas Italia ini. Selain Justin Bieber, ada pula aktris berparas cantik asal Inggris Audrey Hepburn. Pemenang Akademi Award sekaligus artis panggung Broadway ini yang sangat menyukai pasta. Bahkan Audrey dinobatkan sebagai pecandu makanan pasta. Kesukaan terhadap makanan yang satu ini membuat artis cantik yang membintangi film Breakfast at Tiffany's. Selalu menyajikan hidangan pasta pada menu makan siangnya. Artis cantik ini memiliki hidangan pasta favoritnya yaitu spaghetti dengan saus tomat. Selain rasanya yang lezat, pasta memiliki kandungan yang baik untuk tubuh. Sebab Audrey sangat menjaga pola makannya. Hingga memiliki badan yang langsing yang membuat kecantikannya tampak sempurna. Aktor tampan asal Korea Selatan Lee Jong Suk juga mengakui sangat menyukai spaghetti. Lee Jong Suk yang meraih dua penghargaan sekaligus sebagai most popular actor dan top excellence award di tahun 2015 dalam sebuah drama Korea berjudul Pinocchio ini tidak lantas melupakan makanan tradisional dari negaranya. Meskipun Lee Jong Suk gemar memakan spaghetti, ia juga tetap menyantap pasta kedelai serta mie beras asal Korea. Aku suka makannya yang jenis fettuccine. Sebenarnya paling sering itu adalah angel hair. Yang spaget itu kan yang lebih kecilnya lagi gitu. Lebih ke fettuccine sih, kalau misalnya spaghetti-spageti yang biasa, apa ya, kayak udah mainstream. Jadi itu lebih suka ke fettuccine karena mungkin teksturnya mungkin lebih tebal. Menurut aku sih sehatan pasta, karena pasta kan dibuat dari gandum, telur, sama tepung. Jadi manfaatnya lebih banyak dari mie. Pasti lebih banyak pasta, karena kan pasta tidak mengandung bahan-bahan. Kalau lebih sehat mungkin lebih ke pasta kali ya, karena pasta jatuhnya lebih harus diolah lagi kan, kalau misalnya mie itu instan. Ternyata gak cuma artis-artis aja ya dokter Sito. Ternyata masyarakat ini juga udah mulai mengenal pasta dan sering makan pasta. Penonton di studio ini suka makan pasta gak? Suka. Enakan pasta apa mie goreng? Pasta. Pasta. Seleranya memang Italiano. Perfetto. Ini katanya kalau makan pasta juga katanya harus diputer dulu kayak gini nih. Nah makannya. Jadi bukan cuma diambil gitu aja, tapi diputer dulu, baru dimasukin. Hmm, enak banget kayak gini. Gimana rasanya dokter Sito? Perfetto. Nah, ngomong-ngomong soal makan pasta nih ya. Tadi mereka bilang katanya pasta ini lebih baik karena dia mengandung, gandum lah katanya. Dan katanya gak mengandung pengawet juga. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih. Gimana dokter? Christopher. Kalau pengawet, jadi sebenarnya setiap yang makanannya seperti ini, keringkan ini, dia bertahan lama karena kadar airnya itu rendah. Sangat rendah. Jadi bakteri itu dia gak bisa berkembang baik di sini. Cuman kalau dia ada pengawet, pasti dia kemasan itu ada tulisannya. Ada pengawet. Dan biasanya sudah diatur oleh Bepom khususnya. Dan otomatis untuk pengawet, biasanya sih lebih sedikit untuk yang kering kayak gini. Karena kan emang dihilangin airnya. Jadi sih kalau untuk tetap dikonsumsi sih gak ada masalah harusnya. Ini pertanyaan ibu-ibu di rumah yang suka masak. Katanya jadi kalau masalah tadi pengawet sama enggak nih. Jadi berarti bagusan yang bikin sendiri apa yang udah jadi tuh? Kalau bikin sendiri, otomatis bagusan yang bikin sendiri dong. Atau bikin sendiri ya? Coba ya. Coba ini kursus gimana caranya bikin fettuccine, bikin pasta, atau pene nih? Bolong-bolongin dulu. Oke, nanti kita bikin yang utuh, tolong bolong-bolongin ya. Sampai kayak gini ya. Tolong ya. Oke. Nah, berikutnya nih dokter Silat. Ada yang berikutnya katanya konsumsi pasta. Dapat tingkatkan risiko serangan jantung. Wah, seron banget. Wah, ngeri itu dong. Gitos atau fakta tuh? Fakta. Kalau jumlahnya berlebihan. Semua langsung terkagit-kagit. Jadi baru dibilang senang makan pasta langsung jumlahnya berlebihan. Berarti kalau jumlahnya normal-normal aja enggak ya dok ya? Ini sih memang karena hubungannya sama obesitas sebenarnya. Jadi orang kalau makan ini, karena orang gini dok, mereka tuh kebanyakan pengen, oh kalau nggak makan nasi deh kalau diet. Jadi nasi nggak makan, tapi pasta sih jalan terus. Jadi akibatnya mereka ya tambah gemuk lingkaran penggungnya. Iya kan? Soalnya kan pasta itu salah satunya sumber karbohidrat. Jadi kalau misalnya kita mau kurangin karbohidrat, otomatis pasta pun juga harus jumlahnya dikurangin. Karena kenapa? Kalau misalnya karbohidratnya terlalu banyak tanpa adanya protein dan lemak juga, otomatis nanti kadar kolesterol atau triglycerid dalam darah bisa naik juga kan? Jadi otomatis bisa bikin serangan jantung juga kalau jumlahnya kebanyakan dan bikin tambah gemuk. Nah, jadi harus porsinya pas dan jangan lupa olahra ketetep. Iya gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal porsi, yang aman nih konsumsi pasta misalnya dalam satu hari itu sebanyak apa dok? Jadi kalau misalnya pasta itu kita anggap kayak satu piring gede nih. Satu piring gede, kalau kita beranggapan bahwa ada healthy lifestyle, maksudnya healthy plating. Iya. Pasta itu salah satunya sumber karbohidrat juga itu paling aman, separuh dari piring kita. Oke. Separuhnya, seperempatnya. Kalau piring kayak gini setengahnya atau gimana dok? Jadi kalau misalnya piring bulat seperti ini, seperempatnya pasta, seperempatnya itu pasta, sumber karbohidrat. Seperempatnya itu adalah sumber protein atau daging, lalu setengahnya itu boleh sayur. Sayur ya? Oke, sumber protein yang dipilih apa nih yang paling bagus nih buat pemisah? Misalkan kalau misalnya pasta kan ada yang kayak gini misalnya bolognize, pakai daging. Nah, itu bisa daging sumbernya. Oh, gitu ya? Atau misalnya ada yang ikan juga, kan kadang-kadang bisa juga tuh. Berarti harus hati-hati ya? Soalnya kalau yang udah jadi dibikin, udah jadi semua campur semua. Ini gimana seperti ini? Ini campur semua, sulit untuk dilihat. Dan biasanya ini pastanya jauh lebih banyak ya dok? Iya banyak. Justru kalau yang seperti ini, biasanya dia cuma pasta dan saus. Wah, itu sumber protein dan seratnya nggak ada. Iya, ada gulanya, garamnya lagi ya. Garamnya darah tinggi. Nah, ini yang bikin orang tadi miskin serat jantung sebenarnya begini dengan cara makannya. Garamnya itu juga tinggi karena dari saus yang jadi tadi. Iya, nah jadi tipsnya emang kalau kita masak sendiri, emang ya mungkin bisa dipisah sebagian ya. Jadi kita tahu dagingnya segimana, misalnya makan ikan, misalnya ikannya segimana, sisanya sayurannya. Kalau campur semua gini kayaknya susah diantar nih ya. Oke. Oke, masih ada mitos atau fakta selanjutnya nih. Katanya kalau berlebihan makan pasta, dapat memicu kerusakan sel usus halus. Wah, ngeri nih dok. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos. Mitos untung lah, lega ya. Masih bisa makan. Tapi bisa jadi fakta untuk orang-orang yang sensitivitas sama gluten. Oh, gluten itu apa nih dok? Masyarakat harus tahu dong. Jadi kalau gluten itu dia dibentuk ada dalam kandungan khususnya tepung. Jadi semua produk tepung itu ada glutennya. Dan orang-orang yang sensitif pada gluten itu biasanya dia ada gangguan pencernaan. Seperti misalnya setiap kali dia makan, habis makan produk tepung, misalnya pasta atau roti, dia perutnya kembung. Atau kadang-kadang dia sembelit, buang-buang angin terus. Nah itu juga bisa hubungannya seperti itu. Kalau kayak gitu sebabnya jangan ya, hindari ya. Hindari. Oke. Mesti ingat-ingat tuh. Nah terakhir nih, katanya kalau misalnya mengkonsumsi pasta dingin dapat menimbulkan racun. Ini ngeri banget nih dok, mitos atau fakta nih. Dimasukkan ke dalam kulkas. Mitos ya? Oh gitu. Jadi masukin di kulkas nggak apa-apa ya, kalau mau simpan besok makan lagi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berapa hari nih dok? Oh iya bener. Jadi kadang-kadang orang suka salah pasta dingin, dia itu suka membiarkan dia di luar. Jadi itu yang bikin nggak awet. Jadi kalau misalnya dia udah dimasak, dia kan hangat tuh. Iya. Untuk dibikin pasta dingin kan dia harus didinginkan dulu. Nah nanti kalau misalnya dia nggak di luar di kulkas, itu yang dia bikin bisa bikin basi atau toksinnya itu ada tuh karena itu. Jadi harus di keep. Karena kan otomatis bahan-bahan untuk pasta dingin tuh ada susu, yang gampang cepat basi. Oke. Berarti sebaiknya kalau mau konsumsi pasta dingin itu dimasukkan ke kulkas, jangan didiamkan. Didiamkan. Di suhu ruang. Karena itu yang bisa bikin racunnya keluar. Iya. Nah ini ngomong-ngomong soal pasta dan spageti nih. Tahu nggak spageti kering? Itu kondungannya sebenarnya ada apa aja nih kan? Selain karbohidrat tentunya. Spageti kering. Spageti kering. Jadi kalau spageti ada karbohidratnya paling gede. Oh iya. Ada karbohidratnya paling gede. Lalu ada lemaknya juga. Tapi lemaknya nggak gitu tinggi karena dia emang sumber karbohidrat ya. Dan ada juga protein. Oh iya iya. Proteinnya itu justru lebih tinggi dibandingkan nasi putih. Oh gitu ya. Jadi ini bukan cuma sekedar karbohidrat sebenarnya. Tadi karena ada campuran tadi ya dalam tepungnya. Ada telur dan lain-lain. Seperti itu. Oh jadinya kalorinya lumayan tinggi dan ini baru pastanya aja belum sayuran dan belum proteinnya ya dok ya. Jadi kalau pasta kering seperti ini, kalau udah dimasak otomatis jadinya lebih banyak. Iya. Biasanya kalau udah jadi satu porsi kecil seperti ini, pasta keringnya nggak sebanyak ini. Oke. Nah ini ada pemirsa hidup saya yang nanya nih, kan kalium kan ada dalam pisang juga. Nah ini kok ada di dalam sini juga nih. Tapi kaliumnya nggak begitu besar dibandingkan dengan pisang. Iya. Nah jadi mereka, jadi ini memang kandungannya bahwa karena ada campuran terigunya ya. Ketika mau bikin pasta ini ya. Nah sekarang tipsnya. Bagaimana orang mengkonsumsi pasta sebaiknya? Oke yang pertama, otomatis harus kita mikirin. Ini kan pasta merupakan sumber karbohidrat. Lalu ada juga yang sumber proteinnya, dan juga sumber sayur dan seratnya seperti yang tadi saya bilang. Jadi dalam setiap kali makan diharapkan ada semua porsi itu. Oh jadi ini sebenarnya sama seperti makan nasi misalnya ya. Ini kan pengganti nasi, jadi tetap ada protein, karbohidratnya tetap ada pendampingnya ya. Pendampingnya. Jangan cuma makan pasta doang dengan bumbu. Karena itu yang kita makan cuma karbohidratnya aja jadinya. Ini masyarakat masih penasaran nih, katanya kalau misalnya pasta ini lebih banyak seratnya. Jadi lebih membantu nih dibandingkan makan nasi putih. Nah itu dia. Gimana dok? Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan nasi putih, serat di pasta itu justru lebih ada. Lebih tinggi maksud saya. Apalagi pasta-pasta yang dibuat dengan bahan dasarnya whole milk. Kan kadang-kadang di pasaran juga ada tuh, kalau kita ngomongnya brown pasta. Pasta yang warnanya lebih coklat dibandingkan dengan yang pasta yang biasanya kita makan. Nah itu kandungan serat dan proteinnya justru bisa lebih tinggi. Ini untuk misalnya masyarakat yang susah makan sayuran, kalau misalnya diganti dengan pasta yang seperti itu bisa gak dong? Sayuran tetap harus dimakan. Gak bisa digantikan hanya dengan makan pastanya. Oke. Benar ya. Iya, iya, iya. Tadi ingat ya, pokoknya makannya tetap harus seimbang ya. Tetap ada sayuran, tetap harus ada daging ya, ikan gitu ya. Selain dari spageti ini ya, terus pasta ini ya. Terima kasih dokter. Dan ini masih ada topik yang selanjutnya. Ini katanya kalau misalnya makan pasta ini gak menimbulkan batuk. Tapi ada nih batuk yang menyeramkan ya, itu batuk yang lama. Aduh, kenapa tuh batuk yang lama? Nah, nanti kita bahas nih. Saat lagi, tetap dalam acara. Ayo, indesan. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.